Sementara itu pemirsa aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Jambi yang berlangsung di KPU dan Bawaslu Permisi Jambi pada 3 Juni 2024 ditanggapi langsung oleh Komisioner KPU dan Bawaslu Permisi Jambi. Baik KPU dan Bawaslu sama-sama memberikan keterangan resmi dan menerima secara simbolis dokumen yang disuarakan oleh masa aksi tersebut. Aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Peduli Jambi yang berlangsung di KPU dan Bawaslu Provinsi Jambi pada Senin 3 Juni 2024 ditanggapi langsung oleh Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Jambi. Baik KPU dan Bawaslu sama-sama memberikan keterangan resmi dan menerima secara simbolis dokumen yang disuarakan oleh masa aksi tersebut. Komisioner KPU Provinsi Jambi Yatno didampingi unsur pimpinan KPU lainnya saat ditemui masa aksi di halaman depan kantor KPU menuturkan. Dalam rangkaian pemilihan umum, ada fase dan tahapan-tahapan yang berlangsung. Namun terkait dengan aspirasi masa aksi, pihaknya akan menindaklanjuti berdasarkan regulasi yang ada, yakni berdasarkan dari putusan pengadilan dan aturan undang-undang yang berlaku. Salah satu, talon anggota DPRT Provinsi Jambi terpilih. Atas nama Bisao, perlu kami sampaikan bahwa terkait rangkaian, proses pencalonan itu kan panjang. Panjang, kemudian ada fase juga, peranggapan pencanaan itu ditanggapan dari penyerangkan. Tapi di luar-luar ini, kami tetap akan merespon apa yang ada inspirasi dari bapak-bapak dari kompet, karena dalam undang-undangnya juga diatur. Diatur, kalaupun installnya di dalam undang-undang DPRT itu terkilih, dan terbukti, diberikan pengadilan bahwa yang akan bukan itu memandukan dokumen, maka ada mekanisme. Ada mekanisme yang diatur di dalam undang-undang DPRT 2017, dan juga diatur di dalam PKPU 6-2022. Terpisah di lokasi demonstrasi kedua, masa aksi juga ditemui oleh komisioner pelawas lup Provinsi Jambi, yakni Ari Junyarman dan Indri Tritusian. Sempat terjadi perdebatan antara orator aksi, yang menjelaskan bahwa indikasi kecurangan ini mempunyai dasar yang kuat. Sementara pihak bawas lup mengungkapkan, bahwa temuan ini mestinya dilakukan laporan resmi, sehingga bisa diusut kembali oleh Bawaslu Provinsi Jambi. Dikatakan oleh Ari, pihaknya memang telah mendapat informasi dari Bawaslu Kabupaten Setempat, yakni Kabupaten Kerinci, untuk menindak lanjuti temuan, dan telah dilakukan penelusuran serta pleno, namun hasilnya tidak ditemukan kecurangan berdasarkan wewenang yang dimiliki Bawaslu. Ya kami secara kewenangan sudah menjalankan tusi kami, tugas tusi kami sebagai pengawal terkait kebukaan indikasi palsu yang dimiliki oleh salah satu, alat anggota IPR Provinsi Jambi. Nah, yang kami lakukan karena ini awalnya dari pintu informasi, jadikan tangan pelanggaran itu ada dua dari laporan dan temuan, tapi ini hanya memberikan data yang kemudian sesuai dengan prosedur tangan pelanggaran, itu masuk ke temburi informasi awal yang harus kami penelusuri. Nah, karena ini fokusnya ada di kerinci, kemudian kami perlukan kerinci, untuk melakukan penelusuran. Nah, penelusuran kemana saja yang disampaikan, yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, yang pertama kami mendatangi Kapiku Provinsi, dan dirampingi oleh Bawaslu Provinsi, pada waktu itu mendanyakan ingin meminta data, ijazah yang diserahkan, yang serangkan ini. Nah, setelah mendapatkan itu, tentu kami uji, sesuai dengan kewenangan, ke sekolah yang mengeluarkan ijazah. Terakhir, Ari menjelaskan, jika memang ingin diusut kembali oleh Bawaslu Provinsi Jambi, Ari mengharapkan agar mahasan membuat laporan resmi ke Bawaslu. Maasa aksi yang mendengar penjelasan komisioner KPU tersebut menuturkan, bahwa pihaknya akan terlebih dahulu menunggu proses laporan yang telah dilakukan di Polda Jambi. Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen bukti yang disinyalir oleh maasa aksi sebagai temuan kepada dua komisioner yang hadir tersebut. Halim Adrian, Rian Cencen, Cik TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.